Dalam persidangan perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamu Tebow tahun 2019 dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi melalui penasehat hukum para terdakwa menitipkan uang sebesar 200 juta rupiah. Dalam persidangan perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamu Kabupaten Tebow tahun 2019 pada 13 Oktober 2022 para terdakwa melalui kuasa hukumnya menitipkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebow. Uang titipan sebesar 200 juta rupiah tersebut merupakan sebagian uang pengganti kerugian negara. Uang tersebut diserahkan di dalam persidangan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebow dan disaksikan oleh Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebow ketiga para terdakwa dengan kaitannya dengan pengembalian. Namun harapan kami tentunya memang apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim terkait dengan kerugian penguangan negara hasil nilai kurang lebih 995 juta. Iqbal, Jek TV, melaporkan.